Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukurillah amma ba'd Pendidikan anak di dalam Islam Ketika kita berbicara tentang anak Maka tak bisa lepas dari yang namanya keluarga Dan ketika kita menyebut kata keluarga Maka tidak bisa lepas juga dari kata ayah dan kata bunda Ayah dan ibu Oleh karenanya Al-Quran mengajarkan Sebelum kemudian anak itu lahir Bagaimana memilih sosok calon ayah Dan sosok calon ibu Untuk menjadi sebuah keluarga Sehingga bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk sang anak Maka benar Allah firman Allah SWT Al-khabithatu lil-khabithin Wal-khabithuna lil-khabithat Wa-tayyibatu li-tayyibin Wa-tayyibuna li-tayyibat Laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik Laki-laki yang buruk Untuk perempuan yang buruk Begitupun juga sebaliknya Oleh karenanya Islam mengajarkan Bagaimana mendidik anak Bagaimana memberikan pendidikan kepada anak Sehingga tercipta yang namanya Anak yang sholah dan sholiha Tapi ada yang menarik Ternyata anak ini bisa menjadi fitnah Juga bisa menjadi lawan Bagi sosok ayah dan ibu Kapan menjadi fitnah Dan kapan menjadi lawan Atau musuh Bagi ayah dan ibunya Pertama Allah SWT berfirman Sesungguhnya Harta anak adalah fitnah Untuk kalian Ialah ketika anak ini bersalah Lalu kita membelah Dalam kesalahan tersebut Dan tidak mengakui Kesalahan anak tersebut Akan menjadi fitnah buat kita Dan tidak bagus untuk mendidik anak Yang kedua Anak ini akan menjadi musuh Untuk kita Ketika anak ini memiliki keinginan Yang seharusnya Tidak kita patuhi Dan kita memaksakan diri Karena kasih sayang kita kepada anak Sehingga kita mematuhi Apa yang diinginkan oleh anak itu Allah SWT berfirman Sesungguhnya Untuk memahai orang-orang yang beriman Istri Juga anak Akan menjadi musuh bagi kita Maka hati-hatilah Rasa kasih sayang Rasa kasih cinta kita Kepada istri Juga anak terutama Bisa-bisa menjadi musuh kepada kita Sehingga kita Memaksakan diri Melakukan sesuatu Yang dilanggar oleh Allah Untuk membahagiakan mereka Hati-hati Akan menjadi musuh untuk kita Di akhirat kelak Para pemirsa Sahabat ATC TV Dimanapun Anda Berada Baik Lalu bagaimana Al-Quran Memberikan pendidikan Kepada anak Agar menjadi Zuriah Yang salih dan salihah Allah SWT berfirman Di ayat ini Kita bisa memetik Bahwa dalam mendidik anak Nabiullah Yaakub memberikan Pendidikan yang sangat luar biasa Memberikan penanaman Tauhid Kepada Allah SWT yang sangat luar biasa Ketika hendak Ketika hendak Meninggalkan dunia ini Nabiullah Aku bertanya Kepada anaknya Mata'abudu Nabi Mba'adi Apa yang engkau sembah Setelah aku Tidak ada di muka bumi ini Lalu anaknya Menjawab Na'abudu ilahakah Pertama Tanamkan tawhid Kepada anak Bahwa Satu-satunya Yang patut kita sembah Adalah Allah SWT Yang kedua Jangan sampai kita Membiarkan anak ini Syirik Menyekutukan Allah SWT Ilaha wahida Bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah Beran-beran hanya Allah Kita tidak boleh Menduakannya Dengan sesuatu Yang kita cintai Apapun itu Dari segi duniawi Ataupun diri kita sendiri Tetaplah Allah SWT Yang kita nomor satukan Dan yang terakhir Tanamkan Wa nahnu lahum muslimun Apapun aktivitas muanak Apapun kegiatan muai anak Ingat syariat Allah SWT Tanamkan Bahwa setiap langkah Aktifitas Kepada anak-anak kita Yang dilakukan Di atas syariat Allah SWT Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh